Babilonia kuno adalah kota berpengaruh yang berfungsi sebagai pusat sejarah peradaban Mesopotamia selama hampir 2 milenium, dari sekitar tahun 2000 sebelum masehi hingga tahun 540 sebelum masehi. Kota Babilonia terletak di dekat sungai Efrat, sekitar 60 mil atau 96 km selatan Bagdad, di tempat yang sekarang disebut Irak. Kota Babilonia memiliki dampak yang signifikan di sejarah peradaban Mesopotamia. Salah satu penguasa awalnya, Hammurabi, menciptakan sistem hukum yang keras. Sementara di kemudian hari, bahasa Babilonia digunakan di seluruh timur tengah sebagai cara berkomunikasi lintas batas. Kota of Hammurabi, atau yang dikenal dengan Kode Hammurabi, meskipun bukan yang tertua di timur tengah, namun salah satu yang paling terkenal. Kota ini juga dikenal dengan pembangunan taman gantung Babilonia, jika cerita kuno itu benar. Keajaiban dunia kuno yang diakini sebagian orang yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar II. Para ilmuwan kuno yang tinggal di Babilonia membuat penemuan penting dalam bidang matematika, fisika, dan astronomi. Di antara banyak pencapaian mereka, mereka mengembangkan teknologi, mengembangkan trigonometri menggunakan model matematika untuk melacak Jupiter, dan mengembangkan metode pelacakan waktu yang masih digunakan sampai sekarang. Catatan Babilonia kuno dari sejarah peradaban Mesopotamia masih digunakan oleh para astronom modern untuk mempelajari bagaimana rotasi bumi berubah. Kota kuno dan pencapaian masyarakatnya telah mempengaruhi orang selama ribuan tahun, dan dampaknya masih dapat dirasakan hingga saat ini. Secara arkeologi sedikit yang diketahui tentang sejarah awal Babilonia, catatan kuno menunjukkan bahwa lebih dari 4.000 tahun yang lalu, pada saat kota Ur di tempat yang sekarang Irak Selatan, menjadi pusat kerajaan. Babilonia adalah pusat administrasi provinsi dan merupakan bagian dari kerajaan Ur. Babilonia dibangun di daerah yang bersuhu sangat tinggi, dan jauh dari jangkauan pertanian tada hujan. Sistem irigasi yang mendistribusikan air dari Efrat, diperlukan untuk bercocok tanam. Sistem seperti itu dapat menuai keuntungan dari tanah aluvial yang kaya, dan mendukung pertanian yang sangat produktif di tanggul kanal. Posisi Babilonia di sungai Efrat bersama dengan sistem kanal yang kemudian dibangun oleh penguasa Babilonia di wilayah itu, mendorong perdagangan dan perjalanan. Tahanan yang ditangkap dalam perang terkadang dipaksa untuk membantu membangun jaringan kanal di wilayah itu. Pada tahun 1894 sebelum masehi, setelah kekaisaran yang berbasis di Uruntuh, Babilonia ditaklukan oleh seorang pria bernama Samu Abum. Dia adalah seorang Amori, anggota dari orang-orang berbahasa Semit dari daerah sekitar Suriah Modern. Dia mengubah Babilonia menjadi kerajaan kecil yang terdiri dari kota dan sejumlah kecil wilayah terdekat. Babilonia tetap seperti ini sampai seorang pria bernama Hamurabi Naiktahta. Dia memiliki pengaruh besar pada kekayaan kota dan mengubah kerajaan yang dulunya kecil ini menjadi sebuah kerajaan besar, menjadi sebuah sejarah peradaban Mesopotamia. Hamurabi harus bersabar sebelum dia bisa berkembang. Babilonia terletak di antara dua kota besar yang dikenal sebagai Larsa dan Ashur, dan Hamurabi harus berhati-hati. Dia melakukan serangkaian kampanye melawan Larsa dan menjatuhkan kekuasaan Rimshin yang telah memerintah kerajaan besar itu selama hampir 60 tahun. Kemenangan ini menandakan aneksasi semua pusat kota lama seperti Ur, Uruk, Isin, dan Larsa. Penyerbuan lebih lanjut mawan Ashur dan Mari semakin memperluas kerajaan Hamurabi. Para arkeolog hanya tahu sedikit tentang seperti apa Babilonia itu sendiri pada masa pemerintahan Hamurabi. Puncak kejayaan kerajaan Babilonia lama tercapai pada masa pemerintahan Raja Hamurabi. Pada masa pemerintahan Hamurabi, kekuasaan Babilonia membentang dari Teluk Persia sampai seberang wilayah Turki saat ini. Sisa-sisa kota Hamurabi sendiri di Babilonia sayangnya hampir tidak dapat diakses karena permukaan air telah naik terlalu tinggi untuk memungkinkan mereka dijelajahi. Sementara, peninggalan arkeologi sejarah peradaban Mesopotamia yang berasal dari periode ini langka, peninggalan tekstual mengungkap lebih banyak informasi. Hamurabi sendiri sangat dihormati sehingga dia dianggap sebagai dewa pada masa itu. Pemerintahan Hamurabi terancam oleh orang-orang pegunungan di Gutium. Pemerintahan mereka lalu mengantisipasi dengan cara menyerang, tetapi tidak efektif. Sepuluh tahun dari penaklukan Hamurabi, di bawah kekuasaan penerusnya Samsuilun, pada 1743 sebelum masehi, orang Barbar Kasite turun dari Gutium dan melanggar batas Babilonia. Orang Barbar Kasite lalu mendirikan rezim di Babilonia pada 1732 sebelum masehi. Setelah kematian Hamurabi, sejarah politik Babilonia lama tidak banyak diketahui, suku-suku kecil lalu menguasai wilayah di Babilonia bergantian. Wilayah Mesopotamia kemudian berhasil dikuasai oleh kerajaan Asria yang letaknya tidak jauh dari kerajaan Babilonia lama. Terima kasih telah menonton!